Pemilu 2024 tidak hanya diikuti oleh para pendatang baru, sejumlah petahana pun masih mencoba peruntukannya untuk bisa kembali duduk di parlemen. Beberapa petahana tersebut merupakan tokoh-tokoh vokal di partainya masing-masing. Lalu bagaimanakah nasib mereka sejauh ini di pemilu 2024? Tokoh-tokoh yang vokal diantaranya adalah Fadli Zon dari Gerindra dan Adian Napitupulo dari PDA Perjuangan. Fadli dan Adian bertarung di Dapil yang sama, yakni Jawa Barat 5. Keduanya sejauh ini berpeluang untuk kembali duduk di Senayan. Fadli mendapat suara tertinggi di partainya, yakni 68.708 suara. Sama seperti Fadli, Adian juga mendapat suara tertinggi di partainya, yakni 39.698 suara. Berbeda dengan rekan separtainya, Masinton Pasaribu berpeluang tidak lolos. Masinton yang bertarung di Dapil DKI Jakarta II atau biasa disebut Dapil Neraka ini baru mendapatkan 19.150 suara. Sementara di posisi pertama ditepati oleh Once Mekel yang mendapat 25.114 suara. Selain para vokalis, juga ada syalak papan atas yang kembali bertarung dalam kontestasi politik ini, seperti politisi Partai Demokrat Jensen Sitindaon yang maju di Dapil Sumut III. Namun suaranya cukup kecil dan selisih jauh dengan rekan separtainya, Hinca Panjaitan. Jensen baru mendapat 4.694 suara, sedangkan Hinca 27.474 suara. Ada pula nama Rohut Sitompul yang menjadi caleg PDIP Dapil Sumut I. Rohut yang mendapat nomor urut 4 mendapat suara yang terbilang cukup kecil, yakni 2.556 suara. Selisih jauh dengan Yasona Lawli dan Sofiantan yang masing-masing mendapat 13.409 suara dan 37.003 suara. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.